Intro Salam saudaraku Apa istimewanya menjadi orang Kristen? Apa kebanggaan kita sebagai orang Kristen? Lalu mengapa seringkali kita melihat ada banyak orang Kristen yang sepertinya tidak ada bedanya dengan orang lain? Bahkan lebih buruk Perkataan dari surga hari ini kita ambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Saudara-saudara Ayat ini mewakili kehidupan Kristen yang begitu mulia dan indah Yang membuat kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa Orang-orang yang sangat beruntung Orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Tuhan Siapa yang ada di dalam Kristus? Ini mulainya Ini titik balik perubahan hidup orang Siapa yang ada berarti siapapun Siapapun kita Kalau kita Membuka hati percaya kepada Yesus Kristus Kalau kita Beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Kalau kita Menerima pribadi Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka Kita punya identitas baru yang sangat istimewa Ia adalah ciptaan yang baru Saudara-saudara Kita adalah ciptaan yang baru Pribadi yang baru Secara jasmani mungkin kita orang yang lama Tetapi sebenarnya ketika kita dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus Kita menjadi ciptaan yang baru Sebagai ciptaan yang baru Maka kita akan mengalami namanya proses pembaharuan hidup Itu yang dikatakan Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Saudara-saudara Kehidupan Kristen kita sangat istimewa Karena dalam Kristus Kita dilahirkan kembali jadi ciptaan baru Secara status dan posisi kita adalah Anak-anak Allah Kita adalah orang yang benar Orang yang kudus Di hadapan Allah Tetapi secara realita Itu sebuah proses kehidupan Dimana yang lama Kehidupan lama kita Kehidupan yang berdosa Kehidupan yang terikat Dengan kuasa dosa Kuasa kejahatan Kuasa kegelapan Itu akan Tuhan Itu akan Tuhan lepaskan dan Tuhan gantikan dengan kehidupan yang baru Dengan sesuatu yang baru Berarti dari sini kita bisa mengerti Yang pertama Yang pertama Kalau kita ingin memiliki kehidupan yang istimewa di mata Allah Dan nanti kita masuk dalam proses kehidupan yang makin hari berubah benar-benar kita menjadi pribadi yang istimewa Pastikan kita sungguh-sungguh sudah Percaya dan menerima Yesus Kristus Sang Juru Selamat Dan Tuhan kita Pastikan kita sudah dilahirkan kembali Yang kedua Kita harus selalu membuka diri Untuk Tuhan memproses kita Melalui banyak situasi Melalui pengajaran firman Tuhan Melalui apapun dalam hidup ini Dimana kita harus rela Melepaskan yang lama Yang berdosa Yang cemar Yang jahat Dan mengenakan baju yang baru Mengenakan Perilaku sikap yang baru Seperti yang Tuhan ajarkan Di sini membutuhkan penyerahan diri Kesetiaan dan ketaatan Kehidupan kita tanpa ketaatan Maka kita hanya punya status istimewa Tetapi realita kita gak istimewa Karena tidak berubah Kalau ingin hidup kita istimewa Secara utuh Maka Pastikan Saudara sudah dilahirkan kembali Dalam Kristus Dan saudara setia taat Pada Kebenaran firman Tuhan Ajaran Tuhan Saudara Lakukan dengan baik Kita berdoa Bapak di surga Berkati setiap kami semua Supaya kami semua Sanggup untuk terus Mengerti hal-hal lama Yang harus kami lepas Dan hal-hal baru Yang harus kami lakukan Kami bersyukur untuk status kami yang baru Sebagai ciptaan baru Roh Kudus terus mengajar kami Bertumbuh dalam kehidupan baru ini Dalam nama Tuhan Yesus Jika Bapak Ibu Saudara Membutuhkan Dukungan doa dan Kanseling Untuk pergumulan yang sedang dihadapi Silahkan Mengirimkan pesan Ke nomor WhatsApp Yang tertera di bawah ini Tim doa dan Kanseling GKRI Diaspora City Center Dengan senang hati Akan menghubungi Saudara Tuhan Memberkati Terima kasih